Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan, sebentar lagi akan kita tuntaskan. Rasulullah telah memberikan garansi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk satu syawal, kita rayakan kemenangan kita dengan Aidilfitri. Berah Aidilfitri, yang arti harfiahnya adalah hari kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan, suci dari keburukan-keburukan kita. Dengan catatan, dosa yang diampuni di bulan suci Ramadan itu, dosa yang sifatnya berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dosa yang jenis kedua, berhubungan kepada sesama manusia yang bahasa kita sehari-hari kita kenal dengan Hablu minallah, hablu minal nas, hablu minal lahnya insya Allah selama Ramadan dan puasa yang baik, Allah ampuni dosa-dosanya. Tetapi hablu minal nasnya, hubungan kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Itulah sebabnya kita di Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, kita di Indonesia punya tradisi yang disebut halal bihalal. Yang kalau kita keluar tidak akan ketemu itu tradisi halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab yang hanya dipakai di Indonesia. Mas Bayu ke Saudi cari bahasa Arab halal bihalal tidak akan ketemu. Karena memang ini halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Yang maknanya secara sederhana bisa dimaknai dengan menghalalkan yang tadinya tidak halal. Kalau bahasa di kampung saya si halal lakaki, saling menghalalkan. Saya tadi punya dosa kepada Mas Bayu. Saya menganiaya atau menyakiti Mas Bayu. Mas Bayu melakukan balasan, juga akhirnya melakukan serangan dan menyakiti saya. Ya masih-masih punya dosa. Maka selesai puasa, masuk satu sawal, kita berhalal, dihalal. Saling menghalalkan. Yang tadinya tidak halal, kita saling menghalalkan. Mas Bayu maafkan saya, saya hilap. Mas Bayu, ya Ustaz saya juga hilap. Oke tutup buku, tutup buku. Selesai kita punya dosa dan kesalahan. Kita memulai dengan hidup baru, dengan lembaran baru. Sehingga kita masuk satu sawal itu seolah-olah bayi, bayi yang baru dilahirkan tidak ada dosa dan kesalahan. Bedanya kalau bayi yang baru dilahirkan itu namanya bayi, orok. Kalau kita ini bayi yang sudah bergigi lengkap. Maknanya adalah bayi yang baru dilahirkan, makna bukan bayinya, tapi maknanya adalah bersih dari dosa dan kesalahan. Masih suci ya Pak Ustaz? Ya itulah sebabnya kita disebut Aidilfitri. Kembali, hari kembali menjadi suci.